Pada waktu itu, Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem, untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daun, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanik, yakni bulan ketujuh, berkumpulah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu. Dan mempersembahkan kambing domba dan lembus sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus. Tepat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu. Sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjang. Sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu, tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb. Yakni, loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah Salomo. Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian, berpalinglah Raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, Terpujilah Tuhan ala Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud Ayakub. Demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu Raja melanjutkan, Ketika Daud Ayakub bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan ala Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya, Aku telah bangkit menggantikan Daud Ayakub, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan ala Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut, yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita, ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit. Lalu berkata, Ya Tuhan, ala Israel, tidak ada ala seperti engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan ala Israel, pelihara lah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, Keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan ala aku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar, dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkau lah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu, menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang, atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah, atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau, selama mereka hidup di atas tanah, yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami, juga apabila seorang asing, yang tidak termasuk umatmu Israel, datang dari negeri jauh, oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar, dan tentang tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu, bahwa namamu telah diserukan, atas rumah yang telah kudirikan ini, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga, doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka, apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka, dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh, atau yang dekat, dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya, di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dengan berkata, kami telah berdosa dan berbuat fasik, apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya, dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu, dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka, engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka, sebab mereka itu umatmu, dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir, dari tengah-tengah dapur peleburan besi, hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu, dan terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu, sebab engkau lah yang memisahkan mereka bagimu, menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaraan Musa hambamu, pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, Ya Tuhan Allah, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan, setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit, Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel, dengan suara nyaring katanya, Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, Kiranya Tuhan Allah kita, menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita, janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya, dan ketetapannya, dan peraturannya, yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita, hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya, dan kepada umatnya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu, bahwa Tuhanlah Allah, dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita, dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya, seperti pada hari ini, lalu Raja bersama-sama segenap Israel, mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan, Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22 ribu ekor lembu sapi, dan 120 ribu ekor kambing domba, demikianlah Raja, dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu, pada hari itu juga, Raja menguduskan pertengahan pelataran, yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan, sebab mesbah tembaga, yang di hadapan Tuhan itu, terlalu kecil untuk memuat korban bakaran, dan korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan itu, lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga, di hadapan Tuhan Allah kita, selama tujuh hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, dari jalan masuk ke Hamad, sampai sungai Mesir. Pada hari yang kedelapan, disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk Raja, lalu pulang ke kemah mereka, sambil bersuka cita, dan bergembira, atas segala kebaikan, yang telah dilakukan Tuhan, kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya.